Tidak! 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 Razia rutin PPKM pada Rabu Malam di Desa Panciro, Kabupaten Goa, Selawasi Selatan, viral di media sosial. Pemicunya Oknum Satpol PP menganiaya pasangan suami istri pemilik warung kopi. Dalam rekaman CCTV serta rekaman ponsel, Oknum Satpol PP sempat terlibat adu mulut dengan istri pemilik warung. Sang Oknum juga menganiaya pria pemilik warung yang merekam melalui ponsel. Keributan baru berakhir setelah aparat kepolisian dan TNI datang melarai. Pemilik warung mengaku saat kejadian warung miliknya telah tutup, namun dirinya sedang menjual kopi secara live di media sosial. Kita sementara live, terus kalau kita live kan pasti putar musik. Mungkin dia bilang kita putar musik, mungkin dia bilang ada pengunjung dalam. Dia masuk semua ada empat keluar lebih, tidak ada satu orang pun pengunjung dia lihat. Pasca kejadian, aparat kepolisian langsung menggelar olah TKP. Kedua korban kemudian melaporkan penganiayaan ke Mapo Resgoa. Di tengah pemeriksaan polisi, istri pemilik warung yang diketahui tengah hamil 9 bulan jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Kami dari Polsek Bajeng menerima laporan bahwa terjadi penganiayaan, di mana pemilik kafe tidak menerima adanya tindakan oknum petugas PPKM. Namun setibanya di SPKT, beliau kurang sehat, jadi laporannya pertengahan dihentikan, karena beliau ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Korban adalah kondisi hamil? Kondisi hamil, menurut informasi dan pengakuan korban, sementara hamil 9 bulan.